Tujuan dilaksanakan Teskom untuk melihat potensi PNS, walaupun potensi itu tidak ada di Teskom, ada beberapa yang lain. Hasil akhirnya pelaksanaan hukum itu adalah untuk penempatan PNS. Penempatan PNS itu bisa saja nanti dibutasi, dirotasi, diproposi, atau diklatkan, dibintekkan. Pelaksanaan ini insya Allah dilaksanakan selama 3 hari, diikuti lebih kurang 1000 PNS. Dalam 1 hari kita laksanakan 6 sesi, 1 sesinya kurang lebih 55 orang, sehingga 3 hari kita dapatkan lebih ada 1000 PNS. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.